Ini dia guys, Jay It Says Yang kita tau juga kemarin, beritanya What Jay It Says, dia baru saja resmi Untuk membela timnas Indonesia Karena kemarin dia baru ketemu sama Erik Thohir kan, untuk menjalani proses naturalisasi Yang udah berjalanan mulus Yang kemungkinan besar bakal langsung diresmiin Beberapa minggu kemudian, atau mungkin Beberapa bulan kemudian, karena waktunya Statusnya Jay It Says, sebelumnya dia masih Berkewarna dengaraan, Belanda Atau mungkin bahkan di Viva juga masih Belanda sih Tapi karena disini gue pake mod Dan tentunya pake mod Liga Indonesia Gue bakal coba mainin karirnya Jay It Says, yang udah resmi Berkewarna negaraan, atau nationality Udah Indonesia gitu, tentunya buat AFC Asian Cup 2023 nanti sih Kita tunggu aja buat Jay It Says, dan Best of luck juga buat di sana, buat Jay It Says Di Venezia, klub barunya Juga, untuk di musim 2023-2024 Ini, dan semoga Indonesia Bakal lebih sukses, dan lebih berjaya Kalau misalnya punya Jay It Says, di timnas Indonesia Jadi intinya, kita bakal coba Bawa timnas Indonesia dengan bantuan Jay It Says Untuk bisa berjuang di piala Di dunia ini Kayak ini pertama kali gue pake center back Buat simulasi karir permain Dan gue gak tau buat Jangka simulasinya Berapa lama, tapi biasanya Kalau buat overall udah nge-stuck Bisa stuck di 95 nanti, atau 96 Ya, pastinya Itu simulasi bakal gue hentiin sih Kita tau, sebelumnya dia kan Main di Liga Belanda Di GEO Heat Eagles Tapi karena mungkin gue Ngesuain sama transfer dunia asli Musim 2023-2024 ini Gue pindahin Jay It Says-nya Ke Venezia Ke tim Liga Itali Di seri B Ya, mungkin ini bagus sih Venezia Dan Jay It Says Katanya juga starting kan Dia pemain starting di seri B loh Not bad Meskipun Pemain center back Kau buat di Logika FIFA Di FIFA Karier Board Itu mustahil buat menangin Bound D'Or Padahal ya kita tau juga Ada Fabio Cannavaro Yang pernah menangin Bound D'Or Sebagai center back Yang pokoknya penyerang Yang boleh menang Bound D'Or katanya Emang, itu aneh banget Sistem logikanya Viva Karier Board Tapi ya, kita langsung lanjutnya Untuk mainin karirnya Jay It Says So, udah deh Jay It Says Yang kita lihat Dia umur masih 22 tahun Dan ini buat Overall dan potensial dia Di Soviva sih Ya, potensial masih not bad sih Masih 70-an Jadi masih ada room to grow Dan masih bisa nge-grow Di musim pertama Kita lihat deh Buat perkembangannya Jay It Says Musim pertama di Venezia Apa kabar? Karena ya, di-relive kan dia starting Dan pastinya mungkin Di EFC 24 Bisa aja dapat upgrade Kemarin kayaknya gue bikin video kan Yang dimana gue ngebahas Semua pemain Indonesia Yang ada di series FIFA Dan disitu gue bahas Prediksi pemain Indonesia Yang ada di EFC 24 Dan gue lupa nge-include Jay It Says Yes Ya, gue lupa masukin Jay It Says Dan sorry Kalau bisa gue bikin blunder lagi Ya, gue mungkin baru lihat juga kan Beritanya Jay It Says Baru beredar sekarang Kalau bisa emang Bakal membela timnas Indonesia Baru bisa naturalisasi sekarang-sekarang Jadi, sorry Kalau bisa gue lupain Jay It Says Tapi gue yakin Jay It Says Nanti bakal menjadi Pemain Indonesia terbaru Di EFC 24 So, jadi apologize Kalau bisa gue salah prediksi EFC 24 Kalau buat pemain Indonesia itu-itu aja Tapi ternyata ada Jay It Says Atau mungkin bisa nambah lagi yang lain Kita lihat Atau bisa kehilangan yang lain So, ya kita mulai sih Untuk simulasi musim pertama Jay It Says Bersama Venezia Gue gak tau what Jay It Says bakal stay berapa musim Kita lihat aja Oke, jadi dia musim pertama simulasi karirnya Jay It Says Sebenarnya resmi menjadi keluarga negaraan Indonesia ini Dia bersama Venezia Main 40 kali loh Plus 5 overall juga Buat Jay It Says ini Dari overall 65 jadi 70 Not bad Nyetak 1 goal Dan bikin 7 kali clean sheet Ya, not bad sih Dan apalagi kalau gak saya Jay It Says dipanggil sama timnas Indonesia sih Auto Karena overall paling tinggi kayak Bersama timnas Indonesia Gue bakal cek ya Tapi ini buat statsnya Karena kita gak terlalu fokusin goal Atau mungkin assist Karena iya Kalau buat centerback kan Agak sulit kan Buat bisa Menangin Boundior Gak bakal mungkin Kalau di FIFA Career Mode Oh, ini kita ikut playoff Buat masuk ke seri A ya Buat promosi Jadi disini ada 6 tim Yang bakal coba playoff Ke seri A Sini untuk promosi Parma Sema Junoa Yang lolos Untuk Otomatis Promosi Ke seri A Coppa Italia yang juara Delazio Ini kayak si Ini gak lolos jauh sih Salih telah menang gitu ya Oh, di round of 16 Kalah sama Napoli sih Ya, wajar lah Napoli langsung kalah Uh, gila deh Ini gue baru liat deh Jadi kalau buat final Ini ya Playoff buat promosi Musim depan Dari kasta kedua ini Gue baru liat Kalau bisa Kita bisa menang Away goals Kita promosi Berkat away goals Cuy Karena ini sistemnya Aggregat ya Buat final Ini ya Promosi ke seri A Dari seri B ini Berarti kita main Dari semifinal kan Kalau peringkat ketiga Betul Ketemu soal Palermo Bari Menang laun Kagliari Dan Bisa menang Away goals tuh Gue masih gak nyangka loh Itu Hoki but Super Cup juara Intra Frankfurt Oke ini aneh UCL Oh at least Yang juara PSG sih Gue kira bakal Yang aneh-aneh gitu Ini masuk akal Euro-politik juara Stadrena Ini baru di luar nalar Dan konferensi juara Adal Villarreal Oke dan Dan ini ada IFC Asian Cup Buat tahun 2023 ini Indonesia belum main Tapi dia main di playoff kan Eh ya Menang laun Malaysia Itu Malaysia Dibantai rumah dua tuh Skill issue mereka Ya betul JHS dipanggil sama Timnas Indonesia Jadi Mungkin dia musim depan Kayak bakal pindah klub sih Tapi kita liat aja nanti Karena mungkin ya Ini si Fedezya juga promosi Berkat JHS Sering starting juga sih Tapi kita bakal liat Progres JHS juga Di IFC Asian Cup Apa kabar deh Kita harus sim Sampai 17 Juli Oke Oke ini dia Pemenang IFC Asia Cup Tahun 2023 Yang menang Jepang Tapi finalnya ketemu sama Qatar Itu men Bukan Korea Selatan Atau mungkin Australia Kita liat dulu Buat progresnya Indonesia Apa kabar Di playoff round Tadi lolos Lawan Malaysia Disini Group stage nya Indonesia segrup sama Jordania Iran dan Syria Uh juara grup cuy Unbeaten lagi Ralf 16 nya lolos 4-2 Lawan Kyrgyzstan Quarter final Wow Hoki but Menang penalti Lawan China Republic Dan Lolos semifinal ya Arti ya Kalau misalnya Tim yang ada di semifinal ini Dari PLAFC Asia Dia bakal main di World Cup 2026 GG buat tim Nas Indonesia Kita bakal liat Nanti buat J.I.C.S. tampil di World Cup 2026 Apa kabar deh Oke jadi dia Buat tim stats nya J.I.C.S. ternyata Kayaknya nyetak 3 gol paling banyak ya Ya dia Nyetak golnya hampir sama Kayak Riki Kambuaya Dan Paling sering main gak? Paling sering main Mark Klok 8 kali main dia Tapi dia main 7 kali buat J.I.C.S. Bikin 2 kali clean sheet Tapi nyetak 3 gol itu luar biasa gitu kan Ya mantep sih J.I.C.S. Dan Sepertinya di musim kedua ini Dia gak bakal stay sama Venezia Karena dia bakal coba Pindah ke klub Dari liga lain Atau mungkin ke benua lain Kita lihat nih Buat kontrak yang Ditawarkan sama klub mana nih Buat J.I.C.S. Disini Ini dia Klub barunya Buat J.I.C.S. Dia resmi untuk bergabung dengan Inter Miami Kayaknya ini pertama kalinya ya Disimulasi karir pemain yang gue bikin Sebuah pemain pindah ke benua Amerika gitu Jadi ya disini J.I.C.S. Kembali buat merantau ke benua lain Tapi gue gak tau deh Abis dia dari Inter Miami Kayak pulang ke benua Eropa lagi sih Jadi welcome Buat bergabung dengan klubnya Messi DKK Atau mungkin David Beckham dan kawan-kawan Yang dibeli dari Venezia Sebesar 3 jutaan gak usah Jadi harganya murah Apalagi J.I.C.S. juga disini Overall dengan glitch Nanti kita bakal liat nih Overall berapa Di starting eleven Inter Miami Dan ini buat squadnya Jadi Messi udah di C.A.M. Tapi sayangnya Kita gak punya boost pad sama J.I.C.S. Apakah mereka udah pensiun duluan Agak menarik sih Gue gak tau ini keepernya Bianchi Gue gak tau ini siapa Tapi gue bakal ganti dia Kita bakal langsung liat aja Untuk musim pertama J.I.C.S. Atau mungkin musim kedua Simulasi karir J.I.C.S. Bersama Inter Miami disini Let's go Well ya dia Akhir musim kedua Atau mungkin Sabtu setengah Kalau dibilang Karena M.I.C.S. kan beresnya Bulan Desember-November Ini dia buat perkembangannya J.I.C.S. Udah plus 3 overall Baru main 16 kali Nyumbang 1 assist Tapi ya efek dia Apa ya Overall nge-glitch ya Pas kita mau beli dia Di Inter Miami ini Ternyata Ya lumayan berkembang juga sih Gue gak tau What they make potential Di musim berikutnya Sama Inter Miami Seperti apa gitu Well mungkin gak asik ya Inter Miami Datengin Messi Kayaknya bakal juara M.I.C.S. Atau mungkin piala M.I.C.S. Jadi GG Ini piala kedua ya Buat J.I.C.S. di simulasi ini Karena yang piala pertama Kita kehitung kan Buat piala promotion Playoff Di seri A sebelumnya Sorry di seri B Kita ada di Eastern Conference Buat Inter Miami Finish beringkat ke-6 Kalahnya banyak banget Ya mungkin Efek kedatangan Messi Jadi comeback gitu Inter Miami Ronde pertama Ini buat Pengasa yang Playoff Posisi 6 ke bawah ini Kita lolos Don Orlando Conference semifinal Lolos lawan Philadelphia Lewat adu penalti Conference final Lawan Atlanta United Di sini Menang juga Dan kita berhasil menang Lawan FC Dallas Lantap Ini buat US Open Cup Kayaknya kita gak lolos jauh Karena tersingkir Di babak pertama sih Oke Oke kita bakal langsung lanjut aja Ke musim berikutnya Gue gak tau dianggap Musim ketiga Atau dua setengah Kira-kira kan dia MLS Mulai bulan Januari Sampai bulan Desember Ini dia Progress J.I.C.S. Di musim ketiga Atau mungkin musim dua setengah Dan ini musim kedua ya Bersama Inter Miami Buat J.I.C.S. Udah plus 4 overall juga Udah 80 overallnya Jadi nice Jadi udah Menjadi pemain Indonesia Paling OP kayaknya Dia cuman bikin Tiga asis Gak nyetak goal sama sekali Dan bermain 37 kali Bersama Inter Miami Di MLS Dan US Open Cup Oke kita bakal langsung Lihat dulu juga Buat piala yang dimenangin Sobat J.I.C.S. Dan Inter Miami Di musim ketiga ini Dan sepertinya Kayaknya musim depan J.I.C.S. Bakal meninggalkan Inter Miami Karena ya udah OP banget gitu kan Dan bagi klub Eropa Yang ngincar dia So ya Jadi dia MLS Cup Kita berhasil memenangkannya juga Back to back Buat Inter Miami Yang artinya Piala ketiga Buat J.I.C.S. Di simulasi ini Kita di Eastern Conference Ini juara Conference-nya Kemudian di Conference We Final Lawan Atlanta United Menang 3-2 Dan kemudian Conference Final Disini lawan Toronto Menang 4-2 Dan finalnya juga menang 4-2 Oke US Open Cup disini Austin FC Yang juara Inter Miami Gak lolos lagi ke final Dan bahkan gak juara lagi Buat US Open Cup Semifinal gak nyampe Quarter Final Kita keras sama Austin FC Ini Gak tau kenapa ya Austin FC Punya tim yang bagus kayaknya Dan cuman segitu doang Piala di benua Amerika Serikat ini Gak ada banyak Gak ada Champions League-nya juga gitu Sangat sekali Tapi ya Kita bakal langsung skip aja Ke musim berikutnya Dimana J.I.C.S. Bakal coba pulang lagi Ke benua Eropa Ini dia Klub baru ya J.I.C.S. Dia pulang lagi Ke Liga Eropa disini Dan tentunya Bergabung dengan Besiktas Di Liga Turki Gue gak tau Ini dia buat Besiktas Dia main di UCL Di Conference Di Europa League Kita liat aja nanti Tapi J.I.C.S. Sebagai salah satu Pemain terbaik Di klub ini sih Di Besiktas ini Dan harga dibeli Juga agak cukup murah Karena dia join Sama Inter Miami Itu kontraknya Cuman 3 tahun Jadi kontraknya mau habis Dan dibeli sama Besiktas Cuman 20 jutaan doang Jadi welcome to the club disini Buat back Muda Indonesia Udah gak muda lagi sih Udah umurnya 24 Jadi welcome Buat J.I.C.S. Yang bergabung dengan Besiktas disini Ya kita bakal langsung liat juga Buat squadnya Besiktas Gimana nih Dibeli 28,5 juta Ya agak cukup mahal Oke diliat-liat Timnya Besiktas Bersama J.I.C.S. Ini kayaknya malah Tambah bagus nih Ya J.I.C.S. Berjadi pemain Offerator tinggi sih Di klub Besiktas ini Dan ada beberapa pemain Yang gue bawa juga Mungkin dari Inter Miami Mike Barrios Dan juga Reggie Cannon disini Tapi gak masalah Ini mungkin squadnya Udah mantep banget Gue bakal langsung simenya Di akhir musim Pertamanya J.I.C.S. Bersama Besiktas ini sih Dan mungkin nanti Lanjut ke musim kedua Untuk lihat progresnya J.I.C.S. Bersama Besiktas lagi Oke let's go Oke akhir musim ketiga ini J.I.C.S. Bikin 2 gol Dan bikin 5 asis Dari 26 pertandingan Dia bermain Untuk pertama kali bersama Besiktas Ini luar biasa banget gitu kan Plus 2 overall juga Gue yakin ini Dia damage potential J.I.C.S. Sudah nendang banget sih Ya dari pas kita tau Di awal musim Venezia Kan dia mungkin potential Cuma 71-72 kan Dan sekarang 8-2 overall Gege sih Oke kita bakal lihat Kompetisi yang dimenangin Sama Besiktas Apa aja nih Oke sayang sekali Wad Besiktas ini Gagal Wad menjuarai Super League Atau Liga Turki Beda 3 poin Sama Verba Cisri Tata race yang Sangat sengit sih Emang kuwat Liga Turki ya Kayak pas rebuild Gagal Tata race sebelumnya Well at least Turkish Cup juga Buat Besiktas ini Berhasil menjuarainya Ya artinya ini adalah Piala ke 3 Sorry Piala ke 4 Buat J.I.C.S. Di simulasi karir ini Super Cup Juara oleh Barcelona 1-0 Lawan Chelsea UCL yang juara Borussia Dortmund loh Ini kayak Barcelona punya Squad yang Gacor banget deh Bisa sampai masuk Final UCL Terus-terusan Karena ya mereka Pasti Masuk Super Cup Juara UCL juga Musim sebelumnya Europa League juara adalah Milan Lewat adu penalti Lawan Eitra Frankfurt 5-4 Konferensi juara adalah Napoli Oke Ya Besiktas disini Ternyata langsung dibantai Sama Aston Villa Di bawah Kenapa sebesar Ya sayang sekali Oke kita bakal Langsung lanjut aja Ke musim keduanya J.I.C.S. Bersama Besiktas Karena ya Pas kita ke MLS tuh Kita emang Agak ngeganggu Musim regulernya juga Gitu kan Ya makanya Mending dua musim Besiktas Dua musim Dintar Miami Dan mungkin Berikut-berikutnya Kita bakal coba Cari klub di Eropa lainnya Apalagi buat musim depan Kan kalau gak salah Kita bakal coba Lihat tim nasi Indonesia Tampil Di Viva World Cup 2026 Oke kita udah nyampe Pertangan musim Kelima ini Atau mungkin 4,5 Tapi gue liat disini Ada ini kan Team of the Year Defender Shortlist Tahun 2025 Tapi jawabannya sih Belum ada J.I.C.S. sama sekali Meskipun overall Tampil 85 Ya Tough luck disitu Tapi gue bakal coba cek ya Buat Team of the Year Apa kabar gitu Buat si Defender set Atau lain-lain Ini dia Buat Team of the Year Tahun 2025 Ada Kurtoa Masih menjadi keeper terbaik Bukan Donnaruddin Tumben Terus ada Nuno Mendes Lisandro Martinez Diogo Dalo Dan ada Matis Delic Buat midfielder disini Ada Musiala Chouameni Chouameni ke Liverpool Terus Kimmich Rashford Rashford jadi midfield Disini statusnya Forwardnya Ada Mbappé Dan Vinicius Junior 4-4 Oke Kita bakal langsung advance Sampai akhir musim Jadi J.I.C.S. belum masuk ke nominasi Team of the Year Buat defender juga sih Selain sekali Ini dia Statusnya J.I.C.S. Di musim kedua Bersama Besiktas Dapas 4 overall Overall 86 juga Umur 26 tahun Dan Masih bisa berkembang dengan baik Luar biasa Dia nyatak 6 gol Dan bikin 4 asis Dari 51 pertandingan yang main Kayaknya dia Appearance paling banyak kah Di klub ini Enggak Masih ada yang lain Dia appearance 4 Terbanyak Dari yang lainnya Oke dan Oke Besiktas Belum dominasi Liga Turki Kebalikan di musim sebelumnya juga Malah Fener baca dominasi Tapi sekarang Besiktas Ya kabur sebagai juaranya Beda 14 poin Sebagai keltasarai Mantap Dan juga Turkish Cup Disini back to back Buat Besiktas Untuk menjuarainya Yang artinya Sudah 6 piala Yang berhasil diraih Oleh J.I.C.S. Dalam sekitar 4 musim atau 5 musiman ini Luar biasa Tapi kalau dipikir-pikir Ini kayaknya Pertama kalinya Gue nyampe 40 sim Tapi Menangin piala itu dikit gitu Buat pemainan gue simulasiin Baru 6 piala loh Ya gue gak tau Bersetanya Kayaknya sebelum-sebelumnya juga pernah Sekitar 40 sim Baru beraih 4 piala atau 3 piala Tapi ini dia Buat UEFA Super Cup Diraih oleh Milan Champions League Menambahin Leverkusen Oke ini dulur dugaan banget sih Subifinalnya Buset koki banget Leverkusen ya Menangkan ngadu penalti Lawan PSG Dan mereka berhasil menjadi juara ya Buat UCL musim ke 4 setengah ini Di Europa League juara adalah Atalanta di derby Bukan derby sih Di All Italian Final Penalti Menang lawan Napoli 4-3 Conference League disini Juara adalah Liverpool Lawan Sociedad 3-2 Mereka menangnya Downgrade buat Liverpool Untuk beraih Conference League Di musim ke 4 setengah ini Dan ini dia Finally Buat FIFA World Cup 2026 Grupnya ada Uzbekistan di grup A Seperti yang kita lihat ya Di Pas awal musim Pas yang IFC Asian Cup 2023 Itu yang Semifinal tuh Paralel World Cup Kayak Qatar Uzbekistan tadi Indonesia ini Grupnya liat Grup Raka Ada Northern Ireland Belgia Sama Jerman Oke Terus setelah ini Jepang ya Jepang sebagai juara Grupnya gimana nih Ini dia England Norway Grup Raka juga sih Buat mereka Oke dan Gue bakal langsung liat dulu Buat simulasi FIFA World Cup 2026 Apa kabar Buat Indonesia Di grup C ini nih Oke jadi dia Pemenang FIFA World Cup Tahun 2026 Yaitu Argentina Kenapa finale Lawan Mexico Oke ini random banget sih Tapi back to back Buat Argentina Yang udah ngejuarin PLD 2022 Sama 2026 Ini Argentina menang penalti Lawan Mexico loh Apa-apaan Terus Grup stage-nya Indonesia Apa kabar ya Oke Kita hampir buat lolos Ke Proof 16 Beda 1 poin Sama Belgia Tapi kita menang sekali Lawan Northern Ireland Kita menang 2-3 tuh Kita kebantai Sama Belgia Kita kan enggak Kebantai sama Jerman 3-0 Makanya goal difference Minus 2 tuh Tim Oh Yang tim Asia Lohos Cuman Jepang doang Tapi langsung tersingkir Karena kalah Sama Argentina Disitu Quarter final ini Dia buat hasilnya Mexico Koki banget mereka ya Lawannya Dan semi-final Mereka bisa 3-0 Menang lawan Perancis loh Hebat deh Mexico Oke Gue bakal liat dulu Statsnya JHS Bersama Timnas Indonesia Apa kabar ya Oke FIFA World Cup Tim Stats Indonesia Yaitu dia Percetak tool terbaik Siapa di buat Indonesia Gue gak tau Dia ada ramahnya rumah kue Ramahnya rumah kiek Ramadhan Sananta Dia overall berapa ya Sananta Oh 74 What Ope banget Kalau buat si Itu mana nih It's just Cuman main 3 kali Ini kayaknya Lebih sering kebobolan sih dia Ratingnya paling Salah satu paling rendah 5 doang Buat dia It's just Pertama ya Overall 8-6 Ya ini agak aneh sih Jadi dia It's just Meskipun dia Overall 8-6 ya Tapi kenapa Dia salah satu Pemain yang ratingnya Buruk deh Di Timnas Indonesia ini Cuman 5 cuy Average ratingnya Berarti ya Babuk banget kan Ya gue gak nyangka Tapi Buat musim ini Di musim ke 5 Atau mungkin 5 setengah ini J It's just J It's just Bakal coba Pindah klub Dan pindah ke Liga lain di Eropa Oke Ini dia Klub baru ya J It's just Welcome Dia akan langsung Bermain di Liga Spanyol Bersama Valencia Sebelumnya tadi Dia lagi Negosiasi sama Real Madrid Tapi malah Jadinya resmi ke Valencia disini Ya kita gak tau Wadwad nanti J It's just Bakal bergabung sama Real Madrid kah Atau makalah ke Premier League Nanti kita lihat Tapi ya J It's just Gabung dari BasicTash Besar 82,5 juta Untuk beli sama Valencia ini Welcome Welcome Ini dia timnya Valencia dan J It's just Kayaknya menjadi Salah satu Pemain yang Kaling OP kayaknya Selain itu ada Betancur juga sih Jadi kaptennya Valencia Tapi gue gak tau J It's just Sama Valencia Bakal gimana Kita lihat Lihat ke depannya Ya sayang sekali Gue team of the year Untuk pemain-main Defenders ini Buat J It's just Belum masuk sih Tapi ada Tomori Arahu Bastoni Dan Guardiol Mungkin baru di tahun 2027 sih Bisa masuk ya deh Buat nominasi Ya defender Shortlist untuk J It's just Eh sorry Gue bakal lihat dulu Ini ya Buat Pemenang team of the year Yang masuk ke Lineupnya siapa aja Ini buat timnya Pusat Ini isi Liverpool Semua cuy Ada Alexander Arnold Yusko Guardiol Bellingham Ke Liverpool Dan Mbappe Sang pemenang Balon Dior Finisius Mesti ada di Forward mereka Masih pakai 4-4-2 Ciesa Disini ada Di Yong ada Frimpong Frimpong Yang kepinginan besar Mungkin next season Atau mungkin Dalam musim-musim Berikutnya Dia Mungkin bakal Tetap masuk ke UEFA team of the year Udah terjamin Ya semoga aja Dan disini dia Main 48 pertandingan Dan nyetak 3 gol Luar biasa sih Oke ini gue Pertama kali baru Lihat Atletico Madrid Kok se-OP ini deh Gue gak pernah Lihat loh Atletico Madrid Juara La Liga Tapi Jauh banget gitu Buat Defisit poinnya juga Dari kita juga Beda 15 poin Dari Barcelona Juga beda 7 poin Mereka terlalu dominasi OP banget Atletico Tumben Madrid Valencia Barcelona Yang bakal Masuk ke UCL Disini Supercopa yang juara Barcelona Kalau buat Valencia Ikut gak sih Ikut Dan kita kalah Semerhal Madrid Di semifinal Well let's please Ini piala pertamanya Buat JHS Di negeri Spanyol Yaitu Piala Copa del Rey Menang Laura Betis Part 1 Supercup Juara Atalanta Oke Dan Bayer Leverkusen Ini agak aneh sih Gue masih gak nyangka Mereka bisa juara UCL Dan musim ini Yang juara UCL Adalah Barcelona Wakil dari Spanyol Disini Liverpool Ya kalah penalti Lawan Barcelona 5-4 Yang Oh Valencia Masuk ke Valencia bisa masuk ke Semifinal loh Gue kaget ini asli Group stage Kita juara group Oke Group yang Ini grupnya Sulit banget sih Bisa dibilang Ketat sih Kalau bisa dilihat Dari Inter dan Ajax Beda 2 poin doang Atau 3 malah Dan kita lolos Di round 16 Lampun PSG Langsung dikasih lawan Susah Jadi Kita berani Menantang maut juga Disini Quarter final juga Lolos Lampun Manchester City Semifinal doang sih Kita kalah sama Liverpool Yang squad yang op Eropaik juara adalah Stade Renai MU gagal tsunami Trophy Sayang sekali Konferensi juara adalah AS Roma Disini Lawan Lyon Oh iya Kalau buat tahun 2027 Ada AFC Asian Cup Yang dimana Indonesia bakal bermain Dan seperti JHS Bakal dipanggil Lama timnas Indonesia juga Gue bakal skip dulu Ke awal musim Kedepan Untuk lihat AFC Asian Cup Progress timnas Indonesia Dan JHS Apa kabar Oke Timnas Indonesia disini Berhasil untuk meraih Piala AFC pertama Buat mereka Di AFC Asian Cup Tahun 2027 Final menang Lawan Jepang disini 3-1 Oke Playoff kita Lolos Lawan India Lewat adu penalti Hoki banget kita Dan di grup D ini Kita juara 3 Ini poinnya Sama semua lagi Segrup Dan draw of 16 Kita lolos ya Yang artinya Lawan China Republic Disini Quarter final Lolos Lawan Iraq 2-3 Semifinal Lawan Saudi Arabia 2-0 Dan baru Lalu ketubu Jepang Yang dimana Indonesia Meraih Piala AFC Pertama buat mereka Dan ini buat Tim statsnya Ya ini gue liat Ada beberapa pemain Yang Sebenarnya dibawa Sama timnas Indonesia Tapi gak masuk Ke Daftar Apa tadi Team of the tournament Itu aneh banget Kayak tadi Ronaldo Kuate Dan Ricky Pratama Juga itu aneh Gak ada Gue ngeliat Oke Tadi Mana tadi JHS nyetak 2 gol Dan dia main 9 pertandingan Clean sheet 2 kali sih Not bad Average rating 6 Dan dia overall masih stay 8-9 Dia kapten timnas lagi Jadi kayak gitu sih Oke kita bakal langsung liat Buat JHS Sepertinya dia bakal coba pindah tim Dan lucunya Dia pindah tim Ke tim Liga Spanyol lain Ini dia Klub baru ya JHS Ya nyebrang doang Tinggal pindah ke tim La Liga sebelahnya Yaitu adalah Barcelona Ya biasanya juga kan Barcelona suka beli pemain Dari Valencia Sebagai Akademi cadangannya Selain Mama Sia Gitu kan Jadi agak masuk akal juga Kalau bisa JHS Dibeli dari Valencia ke Barcelona Harganya agak cukup Mahal juga disini Buat Barcelona Ngebeli JHS Karena ya Sebagai pemenang IFC Asian Cup Apalagi sebagai Kaptennya juga Disini Valencia Jadi disini Barcelona beli JHS dari Valencia Sebesar 140,5 juta Itu kayak record transfer Buat pembelian Centerback Centerback termahal Yaitu JHS Bukan Maguire lagi 143 ya Jadi Welcome to the club Buat JHS Ini squadnya JHS Dan kawan-kawan Barcelona sih Udah emang Bagus sih Jadi makanya Berajin buat juara UCL juga ini tim Dan Ya buat Ferran Torres Disini gue ubah jadi striker Karena gak ada opsi striker Yang bagus buat Barcelona Kecuali NSU nya Dan mungkin ini Ferran Torres Gue ubah jadi striker Karena gak ada striker yang Agak cukup lebih bagusan gitu Ya at least punya Unyal buat jadi striker cadangan Tapi gak apa-apa Disini Ferran Torres Bakal kepake banget Apalagi dia lord banget gitu Untuk memperkuat Barcelona Di lini depan Jadi buat JHS Udah naik JHS 90 Dan seperti ini Akan menjadi Klub terakhirnya JHS Di simulasi ini Oke Team of the year Defender shortlist Gak masuk dong What? Ini aneh banget Apakah dia baru join Barca ya? Ya ini aneh banget Tapi liatnya nominasi Harusnya Ini gak masuk sih Kayak Timber Slaughterback Itu Yakin overall Lebih kecil dari JHS JHS padahal udah 90an loh Tapi gak masuk ke Defender shortlist Dan ini buat Shortlist Atau full team of the year Tahun 2027 Part-part 2 lagi Tapi buat depannya Sekarang ada Haalan Sama Mbappe Bukan pake Vini lagi De Jong Ada disitu Terus ada Frimpong lagi Padahal Frimpong bukan Midfield ya Harusnya dia Wingback Aneh Terus ada Kamavinga disini Ada Rodri Madsen Botman Dias Mendez Dan keepernya Ederson Kalo keeper Ganti-ganti sih Ya gue kecewa banget Itses kok gak masuk lagi Nominasi team of the year Jadi dia Perkembangan buat Jay Itses Buat musim pertama Bersama Barcelona Udah plus 4 Overall juga Umur 27 tahun Dia nyatak 1 goal Dan bikin 4 asis Dari 55 pertandingan Jadi pemain penting Barcelona loh Ini kayaknya dia Overall 93 Juga tuh pemain paling OP Di klub ini sih Kayak iya deh Gue bakal cek juga Kompetisi main Sama J8 Sama Barcelona ini Di musim pertamanya Apa aja nih Karena sejauh ini Kita udah menangin 8 piala kan Sama AFC Asia 2027 sebelumnya So oke Barcelona disini Akhir bisa menjuari La Liga lagi Ini entah kenapa Villarreal kok bisa jago banget ya Gue liat nih ya Persaingan sama Valencia Sama Real Madrid Itu jauh banget Tapi Villarreal loh Villarreal Gue masih gak ngerti itu Atletico ternyata Di nerf total Karena di musim sebelumnya Mereka Ya Ngedominasi La Liga Sekarang mereka turun ke Europa League Oh super Copa juga Kita juara disini Finalon Atletico Madrid Dan juga Copa del Rey Kita juga juara Berarti Ya ini Sama Barcelona JHS Malah Tsunami Trophy nih Dan juga Super Cup juara loh Berarti bisa menangin 5 piala Di musim ini Betul dong 5 piala di musim ini 13 piala total Sejauh ini Gila Tapi kalau gue pikir-pikir Ini kayak Total piala paling dikit deh Buat simulasi pemain yang gue bikin Yang berjalan Lebih dari 6 musim gitu Europa League juara adalah Tottenham Hotspur Akhirnya piala Kabinetnya gak kosong Konferensi juara adalah Sevilla disini Lawan Geng Lewat ada penalti Oke Mungkin gue langsung skip aja Ke musim berikutnya Gue yakin sih Di Team of the Year 2008 JHS bisa masuk sih Karena liat Overall Di 93 Harusnya terjamin lah Buat bisa masuk Defender Team of the Year Atau shortlist pun Gak masalah Yuk langsung kita skip ya Sampai pertahanan musim Berikutnya Di musim ke 7 Atau 7 setengah Kita liat Oke Oke Uefa Team of the Year Defender shortlist Masuk ya deh Kagak dong Ya tapi kita punya pemain Barcelona Kayak Makin Mazrawi Punya si makan Tapi gak ada JHS sama sekali Ini Ya semakin di luar nalar sih Tapi Kita bakal coba liat Anouncement Terakhir buat Full Team of the Year Di tanggal 10 Januari Kita langsung liat aja Ya mengecewakan ini Sistemnya kok aneh ya Dan ini dia Full Team of the Year nya Wait a minute Kok JHS kok masuk ya Tadi padahal di Defender shortlist Gak ada Ya itu Aneh banget Yang ini masuk Malah dia Dan liat isinya Pembayar Barcelona Semua Kecuali Keeper Keeper Ederson Tumben Bukan Dona Rudin Tapi di sini Balde masuk JHS akhirnya bisa masuk ya Jadi GG Yang dimana objektif Berarti resmi kelar Untuk simulasi ini Si makan masuk Bazrawi masuk De Jong masuk Kaise Itu nur Random banget Terus kemudian Casey masuk Florian Wirz Ada di Borussia Dortmund Ansu Vati masuk Dan Leo masuk 4-4-2 lagi Oke Bawa langsung skip ya Ke akhir musim Untuk liat piala yang main JHS dan Barcelona Apa aja nih Ini dia Akhir musim ketujuh Atau tujuh setengah Ini main JHS Plus 2 overall Overall tertinggi Buat center back Kayak Atau Di dunia Ya mungkin overall Udah setara semua Mbak Peto Haaland Udah 95 disini Umur udah 28 tahun Dan dia di Barcelona Musim keduanya Disini Dia main 57 pertandingan Dan nyetak 1 gol Bikin 12 kali clean sheet juga Gue masih gak nyangka Tadi pas Gue liat di nominasi Defender Team of the Year Gak ada dia Tapi pas di full team of the year Ada JHS Yang dimana Ya objektif Dia harus biberes ya Back to back Buat La Liga disini Buset Kok bedanya 25 poin deh Wah gila ini OP banget Barcelona-nya Beda 25 poin Sama Real Madrid Rival ya gitu Valencia masih OP Meski berhitunggal sama JHS Oke Super Copa di Espanya Barcelona back to back Buat memenangkannya lagi Dan juga sama Copa del Rey Barcelona menang Lawan Real Madrid Di final El Clasico Lewat adu penalty 4-3 Super Cup juga kita juara Yang artinya ini Piala ke 17 kan 17 buat JHS Karena di musim sebelumnya Dia menangin 5 piala Ya hampir 6 tuple Tapi kan kita gak bisa main Kompetisi ke 4 Cup Karena di mode ini gak ada Oh my god UCL kita kalah Di finalnya lawan Real Madrid El Clasico lagi loh Kita lihat group stage-nya Oke Kita unbeaten disini Luar biasa Raup 16 Barcelona Ketubu semua Spurs Kita bantai Spurs Quarter final Ketubu PSG Oke lolos lagi Semifinal ketubu Leipzig Dan Madrid Yang menjadi juaranya GGS Tapi Ya Barcelona timnya OP Masih kalah sama Madrid Yang kayaknya timnya lebih OP deh Europa League juara dari Chelsea disini Not surprising Dan juga Conference juara dari Malmo Oke Gue bakal langsung skip ya Ke musim berikutnya Sebenernya objektif DPD sih Tapi gue pengen akhirin simulasi ini Pas Kita coba Ini ya Lihat Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sih Karena kan ya Kita musim Sebelum ya Di IFC Asian Cup 2007 Tim nasi Indonesia juara Kita pengen lihat JHS tampil gitu Di Piala Dunia Kedua buat dia Bersama tim nasi Indonesia So Langsung gue skip ya Ke musim berikutnya Dan ini untuk Team of the Year Tahun 2029 Akhirnya Donnarumma Menjadi Salah satu keeper terbaik di dunia Masih ada JHS juga Yang harus sebelum jadi Oke Pemain terbaik di dunia deh Tapi kan dia gak bisa menang Boundior Karena posisi center back Logika FIFA Cardboard kayak gitu Ansu Fati Dan Haaland Di Striker depannya Terus ada Jama Musiala Ada Valverde Ada Casey Dan Dione Di midfield Ada Mazruwi Diaz ICC dan Balde Itu doang Kita langsung skip aja Untuk musim terakhirnya Simulasi karya JHS Dan ini dia Akhir musim ke delapan Untuk simulasi karya JHS Ya kita bakal coba Akhirnya di awal musim ke-9 Nanti Karena kita harus lihat Penampilan JHS Di World Cup 2030 Untuk tampil bersama Timnas Indonesia Tapi ini dia JHS umur Di 30 tahun Plus 1 overall Dari overall 95 JHS 96 Yang dimana ini Kayaknya udah Stuck what naik overall juga Jadi makanya Emang alangkah baiknya Kita harus Hentikan simulasi ini Tapi ini dia Mungkin buat statsnya Dia main 56 Pertandingan di Barcelona Di musim ketiganya ini Netak 3 gol Dan bikin 5 asis Sebagai Center back Bikin 5 asis itu Harus banyak pujaan sih Oke Back to back Pertandingan di La Liga Di sini Tapi kayaknya Kita agak kesulitan Kalahnya kita banyak banget Beda banget Sama musim sebelumnya Emang gitu ya Kalau tim Dino dominasi total Di FIFA career board Musim berikutnya Pasti bakal di Nerve total Biar gak OP-OP banget Tapi Agak masuk akal Ini buat Super Copa Kita gak juara juga ya Ya kita gak juara Kalau di semi-final So, Villarreal Copa del Rey At least juara Jadi ada Kemungkinan buat Bisa meraih Rebels sih Di musim terakhir simulasi ini Super Cup juara Di La Real Madrid Oke Ternyata UCL Barcelona menang nih Lewat adu penalti Lawan Valencia ya Valencia emang Spesialis Runner up Di UCL Europa Paling juara Celtic Ini luar dugaan banget Lewat adu penalti Lawan Roma Konferensi juara Dato Torino Lawan Royal Anwar Dan ini dia Grup A Oke Mungkin Indonesia Gue gak tau ya Bakal bisa lost Tengga Tapi ketemu Norway-nya Haaland dan Odegaard sih Tapi kalau bisa-bisa lolos Itu faktor hoki Faktor Jay Itzes Yang pemain paling OP Di Timnas Indonesia Kita bakal liat aja ya Untuk Tivo World Cup 2030 Apa kabar Buat Timnas Indonesia Dan Jay Itzes Oke Yang juara berhasil Tapi liat Finalnya siapa nih Wah Wales deh Wales bisa masuk Final World Cup 2030 GG sih Argentina cuma third place Ketemui France 10 France 10 Udah kasian Memang Perancis Di IMI Argentina Tiap tahun ada World Cup Semifinalnya Wales menang Lawan Argentina Brazil menang Lawan France 2-0 Quarter finale ini Ada Islandia loh What? Ini aneh-aneh Sumpah yang lolos Ke quarter finale Bahkan Round of 16 Mungkin Tim-tim besarnya Udah pada Tersingkir semua sih Ya kayak Belgia Jerman gitu kan Ya soalnya nih Mempertemukan lah Tim besar-tim besar Secara langsung sih Tapi Wales Gue gak nyangka banget Wales bisa masuk ke final FIFA World Cup Kita cek dulu What statsnya Jay Itzes Bersama Timnas Indonesia Di FIFA World Cup 2030 Ini Yang mengecewakan gimana nih Ini dia Tim stats Indonesia Dia berarti Cuma main 3 kali doang ya Karena Mainnya cuma di grup doang Ya Mungkin Cuma main 3 kali Gak nyetak goal Average rating Cuma 5 Dan overall Stuck di 96 Buat Jay Itzes ini Umur 30 tahun Jadi Ya kita harus Akhirin simulasi Sini dulu aja Karena udah susah Buat naik overall Buat Jay Itzes ini Dan Kalau bisa kita lanjut juga Agak pointless Pasti Menang itu-itu aja Buat pialanya Ya Kalau bisa dipikir-pikir Kayaknya Simulasi ini adalah Salah satu Atau mungkin Yang pertama ya Yang pertama Gue mainin simulasi Kadar pemain itu Piala yang menang ini Paling dikit Cuma 20 piala doang kan Di 8 musim simulasi ini Itu Jumlah yang dikit Jumlah yang dikit banget Karena mungkin Yang biasanya sebelum-sebelum Buat main Indonesia Kan paling 20 lebih 30 mungkin Ini tuh cuman Ya 20 dong 20 pas Jadi paling dikit Bener Jadi ini dia Gue bakal langsung Bacain aja Hasil kesimpulan Simulasi karirnya Jay Itzes Di Viva Career Board ini Oke ini dia Statistik akhir Dari simulasi karirnya Jay Itzes Yang kita mainin Selama 8 musim Dan juga ini Buat perkembangan overallnya Dan mungkin Buat Stats lainnya Pertama Buat piala disini Jay Itzes resmi Menangkan 20 piala Total yang bisa diraih Di simulasi Selama 8 musim ini Atau 8,5 Dan ini adalah Jumlah paling dikit Di simulasi karir pemain Yang gue bikin sih Selama Setahun ini Yang gue bikin Di channel ini 20 piala buat Jay Itzes Ini kayak rekor Buat pemain yang Paling rendah Untuk menangin Piala total Paling banyak Terus kemudian Dia disini juga Juarain 1 piala IFC Asian Cup Bersama tim nasi Indonesia Sebarang bisa lanjut Di IFC Asian Cup 2031 Cuman Ya takutnya Memakan waktu yang lama Jadi Kita cuma Selesaikan di 8 musim ini aja Karena Perkembangan Jay Itzes Sudah stuck juga sih Yang dimana dia Overall mulai dari 65 kan Terus Di akhir simulasi ini Bisa sampai 96 overall ya Plus 31 overall Dan simulasi ini Dia berhenti di Umur 30 tahun Dia resmi untuk jadi Centerback terbaik dunia Dengan overall 96 tersebut Dan Masuk ke Team of Lears Selama 2 kali Dalam 2 tahun yang berbeda Di tahun 2008 Dan juga 2029 Kemudian Ini buat Statistik goal Penampilan Dan asisnya Untuk Jay Itzes Total Untuk klub Dia meraih 386 penampilan Dan bikin 17 goal Dan juga Total bikin 22 asis Terus kemudian Buat tim Nas Bersama tim Nas Indonesia Dia Bikin 22 appearance Terus kemudian Nyetak 5 goal Tapi Nggak bikin asis Sama sekali Dan untuk Total statistik Keseluruhan Untuk klub dan tim Nas Jay Itzes Meraih 408 penampilan Kemudian Nyetak 22 goal Dan juga Mencatat 22 asis Dan Ya ini mungkin Stats yang luar biasa Buat center back sih Ya meskipun dia Lebih full defense gitu kan Emang jarang Nyetak goal Dan bikin asis Gue pengen masukin Clean sheet Cuman kan Kalau buat clean sheet Lebihnya ke keeper sih Buat perolehan keeper gitu kan Jadi Ya Nggak bakal gue Hitung disini Tapi ini kayak Pertama kalinya Gue nge-simulasin Karir Sebuah pemain yang Posisinya center back sih Yang maksudnya Center back yang Nggak gue ubah Posisi sama sekali gitu Karena kalau bisa buat Backback lainnya Kayak Asnawi contohnya Itu kan gue ubah Dari right back Jadi right wing Dan Asnawi bisa juara Ballon Dior Ya makanya ini Agak-agak make sense juga sih Maksudnya Salah satu center back Terbaik di dunia Kok nggak bisa menang Ballon Dior gitu kan Emang logika FIFA karya bot Kayak gitu Ya harusnya bisa kan Jadi ya Ya mungkin Fabio Cannavaro Butuh panggilan Buat ke EA sih Buat urusan Ballon Dior Kok nggak bisa menang Yang besar sih Masih penyerang terus Yang gitu Yang buat menangin Ballon Dior Tiap tahun ya At least kita punya Cutscene baru sih Buat Ballon Dior Di EAFC 24 Nanti Nggak cuma lihat dari Headline berita doang Oke Mungkin gue akhirin dulu aja Disini untuk simulasi Berjalan dengan sukses Cuma mengambil Waktu 8 musim Gue pengen lanjut Sampai 10 musim Tapi takutnya Mengambil waktu yang lama juga Ya Gue sangat enjoy sih Buat bikin konten Simulasi karir pemain ini Tentunya buat main Indonesia gitu Ya gue tau ini Nggak bakal realistis mungkin Tapi Ya maksudnya Asik juga gitu Buat nge-simulasiin Karir Sebuah pemain Indonesia Mungkin gue nggak tau Bakal bikin lagi Yang terakhir kali ya Di FIFA 23 ini Buat konten Simulasi karir pemain Kita lihat nanti Karena takutnya Gue waktunya abis Buat bikin Konten rebuild terakhir sih Untuk di FIFA 23 ini Bisa kalian tebak Mungkin rebuild apa Yang pasti Dia rebuild yang Cukup lama memakan Ya pokoknya Memakan waktu yang lama gitu Buat nge-record Dan bikin videonya gitu Tentunya buat editing juga kayaknya Kita lihat Tapi thank you semua Buat yang udah join members channel ini juga Yang kemarin baru di join Thank you juga Itu ada nama-nama kalian Ya pokoknya nanti Buat members karir board Ditunggu aja Di Football Manager 2024 kayaknya Yang bakal gue coba live stream Insya Allah internet lancar Kalau bisa ya Mungkin gue udah Pindahan Terus juga Kalau bisa kalian enjoy Dengan konten seperti ini Atau mungkin konten rebuild lainnya Jangan buat juga buat like Subscribe dan share Mungkin ke teman-teman kalian Sehingga gue akhirin dulu aja disini Jadi gue pamit dulu aja See you next video Take care And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax